Terdepandemik dan sekarang saya akan masuk ke dalam bagaimana kita merayakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Itu kalau saudara suka judul, saya berikan judulnya Menari Dalam Anugerah. Ini terambil dari Yesaya 54 ayat 1-17. Bagi saudara yang sudah baca ayat ini, seringkali dipakai dan malah Pak Niko menciptakan sebuah lagu. Panjangkanlah tempat kemahmu. Dan banyak pendeta sudah membahasnya, tetapi saya ingin membahasnya bukan satu dua ayat, tetapi saya ingin membahasnya satu perikob mudah-mudahan bisa selesai. Satu bab ini, satu pasal ini, Yesaya 54. Nah untuk pembukanya, Yesaya 54 ini mengajak kita untuk memandang kepada satu sosok, satu-satu figur seorang hamba Tuhan yang menanggung beban, yang menanggung dosa, yang menanggung kelemahan, dan memberikan kebenaran, kekuatan, dan anugerah untuk kita semuanya. Nah mari kita baca, untuk supaya saudara mungkin yang tidak mengerti apa yang Om Sem katakan. Kita mulai saja Yesaya 54 ayat 1 berkata demikian. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ferman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini merupakan salah satu perintah dari Tuhan melalui Yesaya yang mungkin akan amat-sangat sulit digenapi, baik bagi bangsa Israel maupun bagi kita. Bagaimana orang-orang yang tidak punya keturunan, yang mandul, yang dalam keadaan musibah, bencana, disuruh bersorak-sorai. Nah rasa sopan, santun, apalagi dalam keadaan ibadah. Banyak sekali gereja-gereja yang amat-sangat sopan sampai santun dan mereka sampai kalau ibadah jarum jatuh saja kedengaran gitu loh ya. Sunyi, senyap, rasanya suasana natal terus-terusan terjadi. Ragu malam kudus dinyanyikan, eh tidak dinyanyikan tapi dipraktekan dalam setiap ibadah. Ibadahnya begitu tenang, sunyi, kusuk dan sangat sopan. Tetapi sebetulnya mari kita telusuri apakah betul itu yang Tuhan inginkan dalam pola ibadah kita. Menurut Yesaya 54, porsinya berbeda. Ternyata Tuhan menyuruh kita meluapkan kegembiraan untuk mengekspresikan kasih kita, sukacita kita kepada kasih dan perlindungan Tuhan. Walaupun kita sedang dalam keadaan mandul, walaupun kita sedang dalam keadaan jobless, walaupun kita sedang dalam keadaan redundant, walaupun kita sedang dalam keadaan tidak enak badan, jangan mau dikalahkan oleh sikon situasi dan kondisi. Nah saya tidak mendakan ekspresi yang kusuk, yang sunyi-senyap, yang hikmat, yes we need it, but not always. Tetapi di dalam satu ibadah, dikatakan waktu kita merasakan anugerah Tuhan yang melimpah, cuma dua ekspresinya. Pertama kita menangis, kedua kita melompat dan bersorak-sorai. Ya apa ya? Which one yang akan terjadi? It's depend. Tetapi menurut saya, dalam segala aspek untuk melampiaskan kegembiraan, untuk mengekspresikan thankfulness, nothing wrong dengan sikap ekspresif yang joyful. Nah waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dengan menunggang keledai, keledai ya, bukan keledai, keledai ya. Dan kita baca ayatnya, yuk Lukas 19 ayat 40. Lukas 19 ayat 40, berkata demikian. Jawabnya aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ayat ini adalah jawaban Tuhan Yesus, pada waktu dia naik keledai, masuk ke dalam, bukan kebaik Allah, ke Yerusalem. Dan di dalam perjalanan dari kot luar gerbang, Yerusalem sampai masuk ke dalam, itu seluruh orang yang percaya kepada Yesus. Yang pernah mengalami jamahan, yang mengalami mujijat, yang mengalami miracle, yang disembuhkan dan lain sebagainya. Itu melepaskan jubahnya, menaruh jubahnya di bawah lantai, dan keledainya jalan menginjak jubahnya. Bahkan banyak yang melambai-lambaikan dengan daun palem, Hosana, Hosana, Mubaraklah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Dan ini merupakan satu tusukan skakmat kepada orang-orang Yahudi yang masih memegang Torah, yaitu Farisi dan ahli-ahli Torah. Mereka berkata, mereka panik, mereka merasa enggak seperti ini harusnya ibadah. Ibadah yang benar seharusnya kita masuk ke dalam baik Allah, tenang, hormat, santun, dan lain sebagainya. Dan orang-orang Farisi ini berkata, protes kepada Yesus, dia berkata, tolong tenangkan orang-orangmu. Yesus berkata, no, kalau mereka diam, batu yang akan berteriak. Bapak, ibu, saudari, kasih Tuhan, dalam sebuah ibadah tidak ada kekakuan. Apalagi kalau kita merasakan kasih dan jamahan Tuhan dan hadirat Tuhan dalam diri kita. Kalau kita menahan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, Dan kita merasa, aduh nanti takut kena masalah, dibilang enggak sopan, dibilang enggak etis. Jadi dengan kata lain, you are the control of your heart, but not God presence. Dan terlalu banyak orang yang seperti itu. Datang ke ibadah dengan baju yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dan membersikap yang terbaik. Tapi mereka pulang, enggak mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Karena mereka pikir mereka datang untuk menghormati Tuhan, Tapi sebenarnya mereka tidak menghormati Tuhan. Dalam sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, Bukan corak manusiawinya yang dicari. Bukan liturgisnya yang dicari. Yes, ada liturgis tentunya, pasti. Kalau kita enggak punya planning dalam sebuah ibadah, itu juga salah. Tetapi let's God's presence and God's spirit control. Jika kita mengalami grace yang melimpah dari Tuhan, Dan membanjiri hidup kita. Ekspresi kita, spontanitas adalah, Bersuka cita bahkan, Bisa menari-nari. Yes or yes? Saat kita menikmati berita Injil, Berita kebenaran, keselamatan, Sudara dibebaskan dari hutang yang tidak mungkin kau bayar. Sudara dimasukkan ke dalam kehidupan kekal, Yang seharusnya dihukum dengan kekal, Yang tidak dapat orang lain lakukan kecuali Tuhan. Jadi ekspresi kita dalam ibadah, Bukan cuma datang ke gereja, Biasa-biasa saja. Seorang tokoh reformis terkenal, Temannya Martin Luther bernama John Calvin, Berkata demikian, Gereja adalah sebuah tempat di mana Injil diberitakan. Injil adalah kabar baik, Dan kabar baik membuat orang bahagia. Dan orang yang bahagia akan bernyanyi dengan sukacita. Are you with me? Tetapi kemudian, Juga ada orang yang tidak berbahagia yang menyanyi. Mereka menghibur diri sendiri. Biar saya miskin disini. Nah orang-orang yang seperti itu, Yang tidak bahagia, Yang sedang dalam keadaan susah, Yang sedang dalam keadaan melara, Nanti kaya di surga. Hey, saya beritahu, Di surga tidak ada orang miskin. Saya tidak berkata miskin adalah kutukan. Saya tidak berkata bahwa kaya adalah berkat. Tapi hati yang penuh ekspresi dengan sukacita kepada Tuhan, Itu menyukakan hati Tuhan. Nah setiap gereja yang punya sukacita dari Tuhan, Seharusnya tadi di pintu depan itu ada tulisan, Bagi orang yang suka jarmuk, Jarmuk, Tahu jarmuk? Jaga muka, Suka sopan santun yang berlebihan, Dilarang masuk. Kenapa? Karena kalau saudara masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan hadirat Allah, Saudara akan loss of control. Kok semuanya jadi kakuk? Masa si pak? Saya belum ngalami. Iya, karena Anda belum mengizinkan, Membebaskan luara bekerja dalam diri kita. Dan kalau Anda yang penuh dengan sopan santun, Jamuk, Jaga muka itu masuk kemari, Nanti sekali di jama Tuhan beleduk, Jatuh, Atau bersukacita, Atau gimana pulangnya, Merasa malu, Merasa direndahkan. Tidak demikian saudara. Tetapi biarlah Tuhan bekerja dengan cara apapun. Amin. Amin. Dalam seluruh Yesaya 54 ayat 1-17, Yesaya memberikan kesimpulannya, Bahwa yang dia tuliskan satu fasal ini, Adalah membalikan situasi atau keadaan, Dengan cara Tuhan yang sangat mengejutkan. Mari kita pelajari lebih dalam. Contohnya, Yesaya menggunakan tiga macam gambaran yang akan saya kupas hari ini. Tiga macam gambaran itu, A. Seorang wanita yang mandul, Yang bersukacita atas keluarganya, Yang menjadi bertumbuh dan berkembang. Itu ayat 54 ayat 1-3. Yang kedua, Seorang istri yang kesepian, Yang dihibur oleh suaminya yang sangat pengasih. Itu ayat 4-10. Poin yang ketiga, Kota yang miskin, Diperindah dengan permata yang sangat mahal. Ayat 11 sampai dengan ayat 17. Yesaya menyimpulkan, Bahwa Tuhan berjanji untuk membawa orang-orangnya, Kembali dari buangan. Kita sudah belajar Yesaya selama beberapa minggu ini, Bahkan bulan ini, Saya sudah ajarkan kepada Anda, Bahwa Yesaya menulis keadaannya pada waktu bangsa Israel, Sedang dijajah oleh Babylon. Bahkan banyak orang-orang yang hebat dari Israel, Menjadi budak di Babylon. Nah dalam keadaan seperti inilah, Yesaya menuliskan ini semuanya. Dan saya kembali berkata bahwa, Yang dulu diasingkan oleh Tuhan, Tetapi begitu waktunya Tuhan tiba, 70 tahun cuman, Bangsa Israel dikembalikan ke tanah perjanjian. Dan saya percaya, Apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita saat ini, Kalau Tuhan izinkan pandemik, Masalah, persoalan, pekerjaan, Jobless dan lain sebagainya, Menghantam hidup kita. Tetapi now, Mungkin mulai sekarang, Mulai bulan depan, Ini adalah saat yang Tuhan akan mengembalikan hidup Anda. Sehingga kuat sekali di dalam hati saya, Roh Kudus berkata, Terus mengumandangkan ayat-ayat ini, Termasuk yang saya sudah ajarkan, Dalam tujuh poin pengajaran, Untuk ulang tahun gereja kita yang ke-25. Nah sekarang kita lihat, Tampaknya, Sepertinya tidak masuk akal. Mana masuk akal Pak, Tiba-tiba Tuhan bisa berubah seperti itu. Dan keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, Kalau engkau bisa mengubahnya dengan planningmu, Dengan caramu, Dan dengan bantuan koneksi orang-orang sekitarmu, You don't need God. Yang saya sodorkan, Jangan berapa lama lagi, Kita mau hidup di dalam, Kegagalan demi kegagalan, Yang mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Tetapi mari kita belajar, Dari Yesaya fasal yang ke-54 ini. Nah sekarang untuk backupnya, Sebelum 54, Ada Yesaya 53 ayat yang ke-10, Kita baca. Yesaya 53 ayat yang ke-10, Berkata, Kayaknya slide-nya, Tidak mengikuti saya deh. Tolong perhatikan slide-nya ya. Yesaya 53 ayat yang ke-10 berkata, Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan, Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusalah, Ia akan melihat keturunannya, Umurnya akan lanjut, Dan kendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara perhatikan, No matter you have a promise of God, No matter you have covenant of God, No matter you are sudah diselamatkan, Darah Yesus ada dalam hidupmu, Seperti bangsa Israel sudah membuat covenant, Lewat Abraham, Lewat Isaac, Lewat Yaakub, Dan akhirnya, Lewat nenek moyang mereka semuanya, Lewat David, Ternyata Tuhan tetap mengganjar mereka, Dan Tuhan mengizinkan mereka untuk dijajah, Dan dibawa ke Babylonia, Dan tetapi ada masanya, Segala sesuatu ada masanya, Ada masanya kita diangkat, Tetapi Tuhan yang sangat baik, Tidak mengejeratkan kita, Tetapi ada masanya Tuhan mengizinkan kita di bawah, Sehingga banyak orang menyimpulkan hidup itu seperti roda pedati, Sebentar di atas, Sebentar di bawah, Saya mau menolak kesimpulan itu, Falsafah itu, Di dalam Tuhan, Tidak ada hidup itu seperti roda pedati, Sebentar di atas, Sebentar di bawah, Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, Bahwa hidup di dalam Tuhan, Seperti orang meniti anak tangga, Tuhan berkati naik satu step, Lalu Tuhan proses, Kita flat, Mungkin turun sedikit, Tetapi Tuhan tidak izinkan kita hancur sampai ke bawah, Karena berkata, Kesusahan orang benar banyak, Tetapi Tuhan akan menolongnya, Kalaupun kau jatuh, Kau tidak sampai tergeletak, Yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengenal firman, Nanti naik, Nanti jolok anjol ke bawah, Nanti naik, Nanti jolok anjol ke bawah, Jadi kalau ditarik garis, Makanya tidak ada pertumbuhan, Dari sana begitu saja, Tetapi yang Tuhan bilang kepada kita, Adalah ada masanya, Tuhan mendisiplin kita, Ada masanya Tuhan mengganjar kita, Ada masanya, Tuhan akan menebus kita kembali, Dan inilah saatnya, Pada waktu Tuhan menyatakan, Yaesai 53 ayat 10 tadi, Berkata kepada bangsa Israel, Bahwa sekarang aku akan menebus engkau, Bahwa sekarang aku akan mempunyikan engkau, Dan ayat-ayat ini dikutip juga oleh Paulus, Dalam Galatia fasal 4, Galatia fasal 4 ayat 22 sampai 31, Yuk kita baca, Bukankah ada tertulis, Bahwa Abraham, Mempunyai dua anak, Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, Dan seorang dari perempuan yang merdeka, Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, Diperanakan menurut daging, Dan anak dari perempuan yang merdeka itu, Oleh karena janji, Ini adalah suatu kiasan, Sebab kedua perempuan itu adalah, Dua ketentuan Allah, Yang satu berasal dari gunung Sinai, Dan melahirkan anak-anak perhambaan, Itu Hagar, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, Karena ia hidup di dalam perhambaan dengan anak-anaknya, Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, Ialah ibu kita, Karena ada tertulis, Bersuka citalah si mandul, Yang tidak pernah melahirkan, Bergembiralah dan bersorak-soralah, Hei yang tidak pernah menderita sakit bersalin, Sebab yang ditinggalkan suaminya, Akan mempunyai lebih banyak daripada yang bersuami, Dan kamu saudara-saudara, Kamu sama seperti Ishak, Adalah anak-anak janji, Tetapi seperti dahulu, Dia yang diperanakan menurut daging, Menganiaya yang diperanakan menurut roh, Demikian juga sekarang ini, Tetapi, Apa kata Nas Kitab Suci, Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, Sebab anak hamba perempuan itu, Tidak akan menjadi ahli waris, Bersama-sama dengan anak perempuan merdeka, Karena itu saudara-saudara, Kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, Melainkan kita anak-anak perempuan, Sekarang lihat saya kemari, Abraham punya kavenan gak? Abraham punya kavenan gak? Punya, Abraham punya janji dari Tuhan, Akan menjadi berkat, Bagi banyak bangsa, Dan mempunyai keturunan, Dan anak-anaknya akan menjadi raja, Menjadi nabi, Menjadi rasul, Dan akan menjadi bangsa yang besar, Tetapi Abraham buat kesalahan gak? Sangat fatal, Melahirkan, Mau membantu Tuhan, Dengan mengambil pujangnya, Hambanya, Untuk dikawini, Dan melahirlah agar, Berapa banyak kita seperti Abraham, Yang mau membantu Tuhan, Dengan cara kita, Sehingga lahirlah, Anak-anak yang bukan anak perjanjian, Tetapi anak hamba, Dan inilah sebetulnya, Yang menyiksa kita, Dikatakan tadi oleh Paulus, Bahwa anak-anak yang dah lahir, Dari budak, Itu menyiksa anak-anak yang lahir dari perjanjian, Kita juga punya anak-anak yang lahir dari perjanjian, Yaitu buah roh, Dan kebaikan, Dan lain sebagainya, Tetapi buah-buah roh kita, Masih terintimidasi dengan, Anak-anak perjanjian, Bukan perjanjian lama Alkitab, Tapi perjanjian lama dalam hidup kita, Yang wicis, Yang masih kadang-kadang muncul, Kedagingan kita, Melahirkan, Emosi kita, Melahirkan, Keinginan kita, Yang diluar daripada, Kehendak Tuhan, Yang walaupun, Bukan sebuah dosa, Sudah mengerti maksud saya? Abraham tidak berbuat dosa, Maksud saya ya salah, Pasti dosa maksudnya, Jadi Abraham, Dengan mengambil hagar, Itu bukan dosa, Karena pada waktu itu, Punya isi dari satu, Tidak masalah, Ada banyak dari kita, Yang melahirkan, Sebuah keputusan, Dan keputusan itu, Menyiksa, Apa yang kendak Tuhan, Lakukan dalam diri kita, Iya apa ya? Sudara jangan salah mengerti, Bahwa sudara berkata, Kok Tuhan kalah sama daging, Bukan Tuhan kalah, Tetapi engkau yang lebih, Memberi makan dagingmu, Daripada Tuhanmu, Tangkap ini? Jadi dengan cara seperti ini, Seringkali kita sangat sulit, Untuk bersuka cita, Kita sangat sulit, Untuk rejoice in the Lord, Untuk sangat sulit, Untuk merasa kebaikan Tuhan, Mana Tuhan kebaikanmu, Mana Tuhan? Ternyata, Kita sudah banyak, Berbuat salah, Demi salah, Demi salah, Tetapi Tuhan mau, Dalam keadaan kita, Seperti apapun, Mari pegang firman Tuhan, Dua macam cara ini, Selalu akan ada, Dan saya mau berkata, Yang dikatakan, Spiritual warfare, Bukan cuma, Nengking setan, Bukan cuma, Mengusir iblis, Gendero, Wotuyul, Dan antek-anteknya, Tapi spiritual warfare, Yang lebih intens, Adalah terjadi, Di dalam dirimu, Bagaimana kita, Roh yang timbul, Di dalam diri kita, Mengalahkan, Keinginan pikiran, Dan daging kita, Yang merti katakan amin, Nah, Dua cara ini, Selalu terjadi, Demikian juga, Dalam pelayanan, Ada banyak orang, Melayani Tuhan, Di dalam gereja, Dengan memanfaatkan, Kepandainya, Sekolah ini, Sekolah itu, Teaching ability, Dan lain sebagainya, Belajar ini, Belajar itu, Kursus ini, Kursus itu, Nothing wrong with that, Nothing wrong, Tapi kalau itu, Terus yang kita andalkan, Kita akan terjebak, Bahwa aku sukses, Karena usahaku, Aku bisa, Karena, Kemampuanku, Jadi akhirnya, Ku, 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 Bukan Tuhan lagi, Yang beritahtah, Padahal Tuhan bilang, Siapa yang mau mengikut aku, Harus, Menyangkal diri, Pikul salibnya, Setahun sekali amin, Berapa? Berapa? Setiap hari, Dan semakin pandai orang itu, Semakin banyak pengetahuan orang itu, Semakin sulit untuk menyerah kepada Tuhan, Semakin bodoh orang itu, Semakin tidak berguna orang itu, Kalau dia tidak ditekan oleh iblis yang lain, Membuat dia depresi, Membuat dia putus alsa, Iblis selalu caranya, Cuma dua lah bekerja, Mendorong, Milih sombong, Menekan, Kita menjadi depresi, There is no other way, Dua-dua adalah cara yang salah, Tetapi, Mari izinkan, Sarah Abraham berbuat salah, Tidak bisa bersuka cita, Pada waktu amandul, Tetapi, Cara yang kedua, Seperti saya katakan tadi, Cara pertama, Orang-orang melayani Tuhan, Dengan cara kekuatannya sendiri, Cara yang kedua, Adalah dengan melihat kepada Tuhan, Dan mengandalkan kuasa Tuhan, Sepertinya bodoh, Sepertinya tidak praktis, Sepertinya tidak tahu, Apa yang harus dikerjakan, Tetapi, Believe me, And trust God, That God is in control, Amin, Waktu kita melayani dia, Dengan hati nurani yang murni, Kelihatannya simple, Kelihatannya biasa, Tapi kuasa roh, Akan bekerja, Kuasa roh itu, Yang akan mampu, Mengubah hidup orang, Kuasa roh itu, Yang akan mampu, Membuat orang bertobat, Membuat orang mengalami mujijat, Membuat orang mengalami templakan, Rasa bersalah, Bukan guilty, Tapi conviction, Apa yang datang dari otak, Akan diterima oleh otak, Tapi apa yang dikeluarkan dari roh, Akan diterima oleh roh, Are you with me? Pak, Tolong yang praktis, Gimana sih pelayanan lewat roh, Apa ku rabar-rabar-rabar terus? Tidak saudara, Pelayanan dari roh itu, Sungguh-sungguh, Siapkan dirimu, Menjadi bejana yang kosong, Dan biarkan roh Tuhan yang mengalir dalam hidupmu, Bukan berarti kita tanpa persiapan, Saudara pikir ini 10 halaman, Tanpa persiapan, Bohong kalau dibilang tanpa persiapan, Berhari-hari, Mungkin berminggu-minggu, Tapi pada waktunya, Yang menjadi saksi hidup saya, Bukan orang lain, Istri saya, Anak saya, Bagaimana saya sudah 30, Hampir 40 tahun melayani Tuhan, Tapi setiap kali saya mau khotbah, Saya selalu ambil waktu, Satu dua hari, Untuk tenang, Di dalam hadirat Tuhan, Berdoa khusus, Menangkan diri, Untuk mengerti apa yang Tuhan katakan, Ini yang saya ngomong, Tidak semua tertulis di sini, Tetapi betul-betul, Andalkan Tuhan, Tuhan berkata, Dan firmannya, Saya tadi berkata, Dia mengatakan kepada kami, Anda yang mandul, Tetapi sekarang, Tidak penting lagi, Anda berandul atau tidak, Kenapa? Karena kehidupan Anda, Rasa suka cita Anda, Damai sejahtera Anda, Tidak tergantung lagi pada, Anda mandul, Atau Anda tidak mandul, Anda miskin, Atau Anda kaya, Anda hebat, Atau Anda sederhana, Itu tidak penting lagi, Yang penting adalah, Ucapkan syukur kepada Tuhan, Dan terus berjalan, Dalam kendak Tuhan, Amin, Amin, Lihat, Yesaya 54, Itu tadi baru ayat 1, Sekarang baru ayat 2, Dan ayat yang ketiga, Yesaya 54, Ayat 2 dan 3, Lapangkanlah tempat, Kemamu, Dan bentangkanlah tenda tempat, Kediamanmu, Janganlah menghematnya, Panjangkanlah tali-tali kemahmu, Dan panjangkan kokoh-kokoh patakmu, Sebab engkau akan mengembang, Ke kanan, Ke kiri, Keturunanmu akan memperoleh tempat, Bangsa-bangsa, Dan akan mendiami kota-kota sunyi, Ayat ini sering dipelintir, Untuk menjadikan berkat, Buat pribadimu, Buat gerejamu, Saya setuju-setuju saja, Tetapi sebelum itu menjadi gereja, Memu menjadi tempatmu, Menjadi bisnismu, Mari kita canengkan ke tempat kita pribadi, Lapangkanlah kemah tempat, Kediamanmu, Artinya lapangkanlah hatimu, Jangan lagi ngelakutek, Ngelakutek, Gue gak bisa ke gereja, Karena gue lagi repot, Rumah gue jauh, Gimana dan lain, Sebagi saya sudah berkata, Saudara, Dengar baik-baik, Rumah banyak, Setiap orang punya rumah, Setiap jemaat punya rumah, Gereja, Enggak, Pak gereja mana saja sama, Saya bilang, Enggak, Rumah saudara di Artarmon, Pak gereja lain juga ada, Banyak, Tapi itu rumahnya orang lain, Pak Artarmon gak lebih baik dari gereja lain, Bener, Apa rumahmu lebih bagus dari rumah tetanggamu, Apa bapakmu lebih hebat daripada bapak tetanggamu, Jangan berkata seperti itu, Tapi lapangkanlah tempat kemahmu, Tementangkanlah tempat-tempat kediamanmu, Jangan menghematnya, Panjangkan talinya dengan kata lain, Bahwa tempatmu lah yang kau harus perhatikan, Amen, Tempat kediamanmu lah yang harus kau perhatikan, Amen, Jangan kalau ada tisu berantakan itu, Urusannya ilu, Bukan urusannya saya, Tempatmu lah, Beresin, Tangkem gak? Mari kita memiliki tempat kediamanmu, Nah sepertinya, Jangan menghemat artinya apa? Saudara, Buka hatimu lapang-lapang, Ajak orang-orang bergereja yang belum bergereja, Jangan pindahkan jemaat orang lain, Tapi menangkan jiwa-jiwa, Jangan disuruh jemput jiwa baru aja, Jauh om lumayan, Nah, Mari kita melapangkan diri kita, Untuk melakukan yang besar, Pelayananmu bukan cuma di tempat tembok ini, Tapi di luar sana juga hidupmu, Kalau ada orang yang menyakitimu, Kalau ada orang yang melukainmu, Bentangkanlah, Panjangkanlah kemahmu, Amen, Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, Dan akan mendiami kota-kota sunyi, Suka cita sejati mengalir dalam diri kita, Waktu kita membiarkan Tuhan menjamah hidup kita, Waktu kita membiarkan firman Tuhan, Hidup mengalir dalam diri kita, Amin, Paulus, Kita lihat di dalam kolose, Salah satu ayat 36, Satu ayat tiga dan enam, Bukan 36, Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, Setiap kali kami berdoa untuk kamu, Karena kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, Dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus, Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, Tentang pengharapan itu, Telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, Yaitu Injil, Yang sudah disampaikan kepada kamu, Injil itu berbuah, Dan berkembang di seluruh dunia, Demikian juga di antara kamu, Sejak waktu kamu mendengarnya, Dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, Saudara, Paulus mengatakan, Hati yang penuh dengan ucapan syukur, Penuh meluapkan kegembiraan, Bukan mengucap syukur, Meluapkan kegembiraan, Pada waktu naik gaji, Pada waktu punya bisnis baru, Pada waktu punya pekerjaan baru, Pada waktu punya pacar baru, Jangan sampai suami istri baru, Saudara, mari kita kalahkan budaya tradisi yang berkata begini, Kalau dalam kesulitan, Semua orang cari Tuhan, Tapi kalau dalam kesukaan, Semua orang lupa Tuhan, Mari kita kalahkan, Pepatah yang berkata demikian, Dalam kesulitan, Baik dalam sukacita, Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, Amin, Amin, Kita tidak menjadi lebih rohani, Padahal waktu problem datang, Coba jawab pertanyaan ini, Jujur bagi pelayan Tuhan, Engkau lebih berdoa banyak mana, Waktu engkau diberikan tugas, Atau waktu engkau tidak bertugas, Jawab dalam hatimu ya, Kalau engkau berkata, Iya pak, Kalau saya bertugas, Kan tanggung jawab, Saya berdoa lebih banyak, Sudara salah 10%, Kan tanggung bertugas, Engkau bertugas, Dijadwal enggak dijadwal, Kehidupan doa dan ucapan syukur kita, Harus tetap melimpah, Amin, Sehingga pada waktu iblis datang, Memberikan kita, Hal-hal yang, Yang bebebani hidup kita, Kita berkisah berkata, Segala pujian hanya untuk Tuhan, Keadaan belum berubah, Istriku masih mandul, Pekerjaanku masih mandul, Tapi hatiku tidak akan berubah, Tetap bersuka cita, Filman Tuhan berkata kepada kita, Jangan kita bersuka cita, Pada waktu kita sudah melihat situasi berubah, Tetapi bersuka citalah, Meskipun istrimu masih mandul, Ini ayat ini katakan seperti itu, Panjangkanlah kokoh, Walaupun keadaan belum berubah, Walaupun anak-anak belum banyak, Walaupun bisnis belum berkembang, Jangan menghematnya, Panjangkan talinya, Inilah sebetulnya inti, Daripada apa yang saya katakan, Bukan ekspansi besar-besaran, Bukan, Tapi ekspansi jiwa dan roh kita, Amin, Kita lihat lagi, Galatifasal 4, Ayat 8, 29, Yang saya sudah katakan tadi, Paulus berkata ini saya ulang lagi, Dan kamu juga saudara-saudara, Kamu sama seperti Ishak, Adalah anak-anak janji, Tetapi seperti dahulu, Dia yang diperanakan menurut daging, Menganiaya yang diperanakan menurut roh, Dan mekian juga sekarang ini, Terlalu banyak anak-anak Tuhan, Yang lahir baru, Yang hidup dengan kebenaran firman, Tetapi dengan waktunya berlalu, Dia imannya terhimpit, Dengan kenyataan kehidupan sekarang, Pak, Saya gak bisa pelayanan, Pak, Saya gak bisa ke gereja, Pak, Pak, Anak-anak saya begini, Pak, Anak-anak saya begitu, Pak, Ini begini, Ini begitu, Inilah yang saya katakan, Paulus katakan, Bahwa keadaan, Atau anak-anak daging, Anak-anak yang dilahirkan, Oleh kemampuanmu, Menekan anak-anak rohani, Are you with me? Di hadapan Tuhan, Dan ada keluarga saya menjadi saksinya, Saya tidak pernah menemukan masalah, Dalam pendidikan anak, Dalam kehidupan yang lain-lain, Kenapa? Bukan karena saya hebat, Tetapi karena saya tahu, Tuhan saya yang hebat, Amin, Ada banyak orang, Pak kita harus mengerti, Kita hidup di Australia, Bukan hidup di Indonesia, Biarkan anak-anak kita, Jadi orang bule, Saya bilang, Tidak, Saya gak pakai sistem bule, Saya gak pakai sistem Indonesia, Saya pakai sistem kerajaan Allah, Amin, Amin, Itu yang pertama, Suka cita kita, Jangan mau kalah, Walaupun keadaan, Masalahnya sekarang, Apalagi saya dengar, Hari-hari ini, Terlalu banyak orang yang sibuk, Dengan bisnisnya, Karena kekurangan karyawan, Saya menerima keluhan, Dari banyak saudara yang diberkati, Pak, Om Sat, Namlimpah, Pak toko rame, Pak bisnis hebat, Tapi kurang orang, Maafin ya Pak, Gak bisa ke gereja, Karena gak ada yang kerja, Jadi saya harus rapel, Harus begini, Harus begini, Harus begitu, Saya gak ngindir saudara, Tapi saya mau berkata, Mari kita sungguh-sungguh, Mengerti bahwa, Jangan sampai pemberian dari Tuhan, Menjadi hambatan, Bagi, Untuk kita ketemu Tuhan, Loh kan Pak di gereja, Gak usah ke gereja, Kita di rumah juga bisa ketemu Tuhan, Whatever reason, Whatever reason, Silahkan saudara, Berasosiasi sendiri, Tetapi, Jangan izinkan, Pelahan-lahan, Saudara melangkah undur, Dari, Himpunan bersama-sama, Dengan anak-anak Tuhan, Ya sekali-sekali, Is okelah, Tapi kalau sampai, Semuanya membuat kita, Tidak bisa melakukannya, Di promosi pekerjaan, Pak saya gak bisa pelayanan, Kena tugas saya repot, Sekarang saya jadi, Direktur, Saya jadi ini, Saya jadi itu, Untuk sementara, Mungkin saya bisa mengerti, Tapi untuk jangka waktu yang lama, Mari kita atur, Schedule kita, Apalagi kursus sudah jadi direktur, Atau bisa ngatur toh, Betul gak, Kalau jadi karyawan biasa, Diatur, Masih Cengli lah, Kalau sudah jadi direktur, Gak bisa ngatur, Itu namanya, Bo, Ceng, Li, Iya kan, Ya apa ya, Ya, Jangan salahkan, Nanti anakmu sudah besar, Dia juga berkata, Pak aku males ke gereja, Karena melihat contohmu, Anak-anak kita adalah byproduct kita, Amen, Sekarang yang kedua, Yang pertama tadi, Seorang istri yang mandul, Tetapi kita diminta untuk bersuka cita, Sekarang yang kedua, Seorang istri yang kesepian, Tetapi dihibur oleh suaminya, Yang pengasih, Semua ini berkata dalam keadaan yang belum terjadi, Tetapi merupakan satu janji Tuhan lewat Yesaya, Bahwa dia akan mengubah keadaan hidupmu, Kita baca ya, Yesaya 54, Ayat 4 sampai 8, Janganlah takut, Sebab engkau tidak akan mendapat malu, Dan janganlah merasa malu, Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu, Sebab yang menjadi suamimu, Ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, Yang menjadi penebusmu, Ialah yang maha kudus ala Israel, Ia disebut ala seluruh bumi, Sebab seperti istri yang ditinggalkan, Dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali, Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, Firman alamu, Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, Tetapi karena kasih sayang yang besar, Aku mengambil engkau kembali, Dalam murkaku yang meluap, Aku telah menyembunyikan wajahku, Terhadap engkau sesaat lamanya, Tetapi dalam kasih setia abadi, Aku telah mengasihi engkau, Firman Tuhan penebusmu, Ayat ini ringkasnya berkata begini, Bahwa engkau buat salah, Dan aku marah kepadamu, Dan aku memberikan disiplin kepadamu, Sehingga aku mengizinkan engkau dibuang, Bahkan aku yang membuat engkau dibuang ke babel, Tetapi murkaku, Marahku, Hanya sementara, Tidak selamanya, Dan kemarahan Tuhan, Bukan karena mau kapok lu, Bandal sih lu ya, Gak nurut siapa yang gue omongin, Orang tua kan sering ngomong gitu tuh, Kepada anaknya, Tuhan tidak berkata seperti itu, Dan jangan berkata seperti itu orang tua kepada anakmu, Kita mendisiplin anak, Kita mendidik anak, Bukan untuk melampiaskan emosi, Tuhan tidak berkata kepada bangsa, Kamu sih gara-garanya, Kamu sih yang seperti ini, Kamu sih yang seperti itu, Tuhan berkata, Akulah yang mengasihi engkau, Karena aku mengasihimu, Dan kamu sudah salah, Kamu sudah membuang aku, Maka aku ganjar engkau, Supaya engkau sadar akan kesalahanmu, Hanya satu alasan, Untuk mendisiplinkan anakmu, Memberikan hukuman kepada anakmu, Untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar, Amen, Orang tua yang ada disini, Jangan ikuti pendidikan orang-orang bule, Yang berkata, Jangan hajar anakmu, Kalau engkau tidak menghajar anakmu, Engkau tidak mengasihi anakmu, Dengar ini, Dengar ini, Hajar bukan dengan emosi, Hajar bukan untuk membuat dia menangis, Tapi pada waktu engkau menghajar, Sama seperti Tuhan, Tuhan bilang, Aku cinta engkau, Aku mendebus engkau kembali, Setiap orang tua yang menghajar anak-anaknya, Setelah engkau menghajar, Peluk dia, Cium dia, Tangisi dia, Dan katakan, Bahwa papi mami sayang kamu, Papi mami tidak mau, Kamu hancur, Amin Amin Seorang istri yang dihibur oleh suaminya, Israel adalah mempelai wanitanya Kristus, Sama dengan kita, Gereja adalah mempelai wanitanya Kristus, In temporary, In short time, Kita bisa diizinkan melalui lembah-lembaga kekelaman, Kita bisa diizinkan lewat hal-hal yang menyakitkan, Kegagalan kah, Mungkin diancam kebangkrutan kah, Atau apa saja yang penyakit kah, Yang Tuhan izinkan terjadi, Tetapi itu hanya sementara, Senggol kiri-kanannya, Bangun, Jangan nantuk, Sudah pada mulai bersapet matanya, Sudah mulai limbang, Karena kedengaran Om Sem ngomong kepanjangan, Ayo bangun, Bangun, Nah segar kan, Sehat, 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 Yang mulai urut colok matanya, Colok, Cos, Ya, Udaranya dingin, Ngedengerin Om Sem ngomong, Ngaco-ngaco lagi, Nah, Tapi, Segar kan, Segar kan, Amen, Walaupun sudara pakai masker, Saya bisa lihat kok, Mata maja-wajah yang redup, Ya, Saya bisa lihat kok, Saya gak marah, Cuman, Jangan sampai firman ini terbuang, Sia-sia kan, Tuhan, Gitu, Ya, Istri yang diperdamaikan dengan suaminya, Adalah gambaran kedua, Yang Yesaya katakan disini, Istri yang merasa dibuang, Isi yang merasa ditinggalkan, Adalah gereja yang merasa Tuhan, Kok selama ini aku sudah berdoa, Aku sudah bekerja, Aku sudah puasa, Aku sudah setia, Tapi kok aku belum mendapatkan janji Tuhan, Sekarang makanya saya bilang, Dengar, Janji Tuhan terjadi dalam hidupmu, Kita lihat, Yesaya satu, Ayat tubuh satu, Bagaimana kota ini, Yang dahulunya setia, Sudah menjadi sundal, Yang tadinya penuh keadilan, Dan disitu selalu diam kebenaran, Tapi sekarang dengan penuh pembunuh, Perakmu tidak murni lagi, Dan arakmu bercampur air, Sudah perhatikan, Keadaan kita, Mungkin dulu Tuhan, Engkau tolong aku, Dulu Tuhan, Kuhiburkan aku, Dulu Tuhan, Aku banyak mujijat, Dulu Tuhan, Aku mengalami ini, Dulu Tuhan, Aku mengalami itu, Tetapi sekarang yang aku hadapi, Adalah penyakit, Masalah, Tuhan tidak berhenti-berhenti, Tapi saya mau berkata, Tuhan sedang mengganjar kita, Tuhan sedang mendisiplin kita, Tuhan sedang mencambuk kita, Kenapa? Karena Tuhan mau meningkatkan kita, Cuma ada dua cara, Yang Tuhan mau, Pada waktu kita diganjar, Supaya kita kembali, Ke jalan yang benar, Atau kalau kita sudah benar, Kita akan menjadi lebih benar, Amen, Amen, Tetapi sekarang, This time, Tuhan sudah berjanji, Dalam ayatnya, Tadi Yesaya 54, Ayat 4 sampai 8, Sebab istilah yang ditinggalkan, Akan bersusah hati, Dan Tuhan akan menjama mereka kembali, Dan Tuhan akan menjama hidupmu kembali, Sebab itu, Raise up, Janji perubahan yang Tuhan lakukan, Juga ditulis di dalam, Yesaya fasal yang ke-54, Ayat 11, Yuk kita baca sama-sama, Dua, Tiga, Hai, Yang tertindas, Yang dilanggar, Oh telah, Belum, Yesaya 54, Ayat 11, Kita berkata, Bisa bicara, Dua, Tiga, Hai, Yang tertindas, Yang dilanggar angin badai, Yang tidak dihiburkan, Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu, Dari batu hitam, Dan dasar-dasarmu, Dari batu nilam, Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu, Dari batu delima, Pintu-pintu gerbangmu, Dari batu manika merah, Dan segenap tembok perbatasanmu, Dari batu permata, Lanjut, Satu lagi, Ayat Yesaya 54, Ayat 17, Setiap senjata yang ditempa, Terhadap engkau, Tidak akan berhasil, Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan, Melawan engkau, Dalam pengadilan, Akan engkau buktikan salah, Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, Dan kebenaran yang mereka terima, Daripadaku demikian, Fair man Tuhan, Ya saya mengingatkan kita, Jaman engkau ditinggalkan, Jaman engkau diporak-porandakan, Jaman engkau disiksa, Jaman engkau dijajah, Jaman engkau dalam kesusahan, Hey, it's past, Sudah lewat, Sekarang aku berjanji kepadamu, Hey yang tertindas, Yang dilanggar angin badai, Yang tidak dihiburkan, Aku akan meletakkan alasmu, Dari batu hitam, Nah saudara, Seorang istri yang ditinggalkan, Diperumpamakan juga disini, Seperti sebuah kota, Yang ditinggalkan oleh penguasanya, Dan penguninya, Sehingga kota itu menjadi sunyi, Senyap, Dan kelam kabut, Dan tidak ada kegiatan sama sekali, Nah ini yang sedang terjadi, Mungkin saudara berkata, Bahwa dalam hidupku saat-saat ini, Sunyi senyap, Bisnisku hilang, Pekerjaanku hilang, Ekonomiku mulai merosot, Tapi Tuhan mau berkata, Hey yang tertindas, Hey yang dilandangin badai, Yang tidak dihiburkan, Sesungguhnya, Aku akan meletakkan alasmu, Dari batu hitam, Dan dasar-dasarmu dari batu nilam, Saudara tau, Batu hitam, batu nilam itu bukan batu kali, Tapi ini adalah, Batu permata yang berharga, Dan yang mungkin saudara tidak pernah bayangkan, Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu, Dari batu delima, My goodness, Saudara tau batu delima? Gak tau? Kasian deh, Itu permata yang sangat mahal, Lebih mahal dari diamond mungkin, Merah delima, Satu gini aja bisa berapa? Pintu-pintu gerbamu, Dari batu manika merah, Dan segenap tembok perbatasanmu, Dari batu permata, Saudara berkata, Ini hayalan? No, Ini bukan hayalan, Ini perumpamaan, Yes, Perumpamaan, Bukan perumpamaan, Maksudnya parabel, Bukan, Tetapi ini adalah gambaran, Bagaimana Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, Dan bagaimana Tuhan akan memulihkan tempat kediaman kita, Janji perlindungan Tuhan dikatakan, Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau, Tidak akan berhasil, Saudara berkata, Mana buktinya? Buktinya sekarang aku masih dalam keadaan gini, Nah, Saya sudah berkata dari mulai saya 59, Bahwa, Saudara jangan pernah mau, Terima keadaan seperti itu lagi, Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau, Tuhan akan buktikan, Tidak akan berhasil, Dulu berhasil, Tapi sekarang tidak, Kenapa? Karena memang dulu Tuhan membiarkannya, Tapi sekarang Tuhan tidak membiarkannya, Are you with me? Janji pemerintahan Tuhan, Yesaya memberikan gambaran keajaiban anugerah Tuhan, Yang ketiga adalah dalam sebuah kota yang berkilauan, Dan permata yang cemerlang, Sebuah kota yang investasinya begitu mewah, Yang sangat mengejutkan pikiran kita, Nah, saudara pikir, Mana ada orang sekaya itu di bumi, Tidak ada, Mana ada orang yang membangun tembok dari permata-permata, Tidak ada, Tetapi Alkitab mencatat kepada kita, Ada, Siapa yang membangun kota ini, Siapa yang punya imajinasi dan rancangan seperti ini, Siapa yang memiliki kekayaan yang melimpah seperti ini, Tuhan sendiri, Tuhan sendiri, Dan ini bukan janji-janji kosong, Ini adalah janji-janji yang sangat solid, Saya akan buktikan, Sebetulnya janji ini, Bukan cuma berikan, Tuhan berikan kepada Yesaya saja, Tapi sebentar ini kita lihat Yesaya dulu, Yesaya 54, Ayat yang ke-10, Yesaya 54, Ayat yang ke-10, Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, Dan bukit-bukit bergoyang, Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, Firman Tuhan yang mengasihan engkau, Saya mau sekali lagi berkata, Jangan lagi berkata, Tuhan aku sekarang ini lagi gak tetap, Tuhan sekarang ini aku lagi goya, Tuhan sekarang ini aku lagi kerdil, Tuhan sekarang ini aku lagi gak berdaya, Jangan bilang itu, Tapi Tuhan berkatakan, Biarpun bumi-bumi bergoyang, Lautan bergelora, Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, Apa yang Anda peralui, Apa yang Anda lihat, Apa yang Anda mendengar, Apa yang Anda lihat, Tidak mempengaruhi kasih setiamu, Kasih setia Tuhan kepadamu, Sebuah ketentuan perjanjian abadi, Yang Tuhan berikan buat kita, Keutuhannya yang sempurna untuk kita, Kita lihat, Ayat yang lainnya, Saya 54, Ayat yang keempat, Saya tidak mengambil perikup-perikup yang lain, Tetapi saya membahas dari ayat ke ayat, Jangan takut, Sebab engkau tidak akan mendapat malu, Dan janganlah merasa malu, Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, Sebab engkau akan merupakan malu keremajaanmu, Dan tidak akan mengingat lagi, Aib kejandaanmu, Sudah berkata, Aku gagal, Tuhan bilang, No, Sekarang kamu tidak gagal, Dulu aku hancur, No, Sekarang kamu tidak hancur, Bangkitkan semangatmu, Bangkitkan dirimu, Bukan karena engkau mau sungguh-sungguh, Membawa ke etekatmu sendiri, Tidak, Ada banyak orang yang berkata, God help the people who help himself, Saya bilang, Kalau engkau bisa menolong dirimu sendiri, Engkau tidak perlu Tuhan, Saya tidak setuju dengan slogan itu, God help the people who help himself, Who help themselves, Kalau engkau bisa menolong dirimu sendiri, Engkau tidak perlu Tuhan, Kita memang hancur, Kita memang bangkrut, Kita memang berdosa, Kita memang ludas, Dan tidak bisa apa-apa, Dan kita butuh pertolongan dari luar diri kita, Luar diri kita itu bukan orang lain, Bukan oknum lain, Bukan orang pinter, Dalam pengertian bahasa Indonesia orang pinter ya, Tahu orang pinter orang Indonesia berkata apa? Ya, Tapi yang saya katakan, Kita butuh orang lain adalah, Seorang pribadi yang namanya Yesus, Cinta Tuhan, Dengar baik-baik, Seperti yang saya 54 M4 katakan, Bahwa cinta Tuhan adalah sebuah cinta, Yang sangat romantis, Yaitu cinta yang abadi, Kalau saudara terkesan dengan Sampek Engtai, Kalau saudara terkesan dengan Romeo dan Juliet, Kalau saudara terkesan dengan Indonesia Sidul dan Juleha, Inem dengan siapa? Inem dengan Ijul, Menjadi seger ya, Jadi gak terlalu ngantuk, Oke, Dan saya dengan istilah zaman now, Cinta Tuhan yang abadi itu kita sebut, Cinta mati, Amen, Cinta mati, Tapi dengar baik-baik, Lihat saya, Cinta mati pun tidak cocok, Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mati, Betul gak? Cinta manusia, Cinta saya kepada istri saya, Cuma sepanjang mati, Kalau saya mati, Gimana saya bisa mencintai dia lagi? Tapi cinta Tuhan, Tidak terbatas sampai mati, Jadi cinta Tuhan bukan cinta mati, Cinta abadi, Amen, Sampai di sorga, Sampai dalam kekekalan, Sampai nanti tahun seribu tahun damai, Sampai nanti kita membentuk di atas muka bumi, Cinta Tuhan abadi buat kita, Dan tidak akan berubah satu lay rambut pun, Amen, Nah, Itu yang saya mau katakan, Tadi adalah seorang istri yang dihibur, Menjadi istri yang sangat dikasihi, Dengan cinta mati, Sekarang yang ketiga, Saya punya waktu lima menit, Hopuli selesai, Yang ketiga adalah sebuah kota miskin, Yang diperindah dengan permata yang sangat mahal, Saya tadi sudah beritahu saudara, Bahwa Yesaya 54 ayat 11 sampai 17, Kota yang emas murni, Lantainya, Dan tembok-temboknya dari batu permata yang melimpah, Nah, Sekarang saya akan bacakan, Yesaya 54 ayat 13 sampai 17, Yuk kita baca, Dua, Tiga, Semua anakmu akan menjadi murid-murid Tuhan, Dan besarlah kesejahteraan mereka, Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, Engkau akan jauh dari pemerasan, Sebab engkau tidak usah lagi takut, Dan engkau akan jauh dari kekejutan, Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu, Apabila orang menyerbu itu bukanlah daripadaku, Siapapun yang menyerbu engkau, Ia akan rebah melawan engkau, Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, Dan mengembus api, Dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya, Tetapi aku juga lah yang menciptakan pemunah, Untuk merusakannya, Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau, Tidak akan berhasil, Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, Dalam pengadilan, Akan engkau buktikan salah, Inilah yang menjadi bagian, Bagi hamba-hamba Tuhan, Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, Demikianlah firman Tuhan, Saya mau tanya, Siapa hamba Tuhan? Siapa hamba Tuhan? Ayat ini untuk engkau, Bukan Pak Sam, Bukan Ibu Lydia, Bukan Yosia, Bukan pendeta-pendeta, Bukan pemimpin-pemimpin rohani hamba Tuhan, Tapi kita semua hamba Tuhan, Anakmu akan menjadi murid Tuhan, Dan besarlah kesejahteraan mereka, Dan apabila orang menyerbu, Saudara, Kalau engkau jadi anak Tuhan, Dengar baik-baik, Bukan tidak ada penyerbuan, Bukan tidak ada penyakit menyerang, Bukan tidak ada persoalan yang menyerang, Bukan tidak ada keributan yang akan kau hadapi, Tetapi yang Tuhan janjikan, Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, Dan Tuhan akan memberikan kau kemenangan, Karena Tuhan memberikan senjata, Untuk orang lain menempang kau, Tetapi Tuhan juga yang memberikan pemunahnya, Amin? Dengar baik-baik, Kalau ada orang berhasil menipu engkau, Kalau ada orang berhasil menyakiti hati engkau, Itu pun diizinkan Tuhan, Tapi jangan sampai engkau sakit hati, Dan jangan sanggit berdendam kepada mereka, Kenapa? Kalau engkau dendam, Dan benci kepada mereka, Maka engkau sudah jatuh dalam jebakan iblis, Tuhan izinkan mereka menyakiti kita, Tuhan izinkan mereka melukai kita, Tetapi Tuhan juga nanti akan membebat kita, Dan bagaimana saya akan membebaskan dia, Dia menyakiti, Jangan bilang dia, Tapi Tuhan yang akan membebaskan kau, Tuhan yang akan membelipatkan kasihnya, Contoh, Contoh, Kalau Sarah ditipu orang 100 ribu dolar, Sakit hatinya luar biasa, Tapi kalau engkau sakit hati, Dendam sama dia, Maka itu akan membawa engkau sampai mati pun, Akan tidak terlupakan, Bagaimana bisa melupakannya, Dengar baik-baik, Engkau bisa ditipu adalah juga kebodohanmu, Atau memang Tuhan izinkan, Tetapi kenapa kita bisa melupakan orang yang menipu kita, Karena Tuhan akan berkati Sarah, Bukan 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, Bahkan 1 juta, Jadi apalah artinya, Kebaikan Tuhan akan melampaui, Daripada semua beban, Persoalan yang melukai dan menyakiti kita, Inilah yang Tuhan janjikan kepada kita, Saya enggak bicara soal materi saja, Tapi saya bicara soal everything, Kebaikan Tuhan melampaui segala batasan, Yang kita bisa ukurkan, Janjinya Tuhan kepada kita, Bukan sekedar kelangsungan hidup yang biasa, Tapi berkat-berkat dan pengurapan, Yang luar biasa Tuhan berikan, Esai 54 ayat 13, Tadi sudah kita baca, Tetapi saya mau ulang, Semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan, Dan besarlah kesejahteraan mereka, Ayo orang tua yang ada di sini, Jangan takut nanti ada anakku besar jadi apa, Nanti anakku nanti udah remaja bagaimana, Nanti anakku akan terhilang dan lain sebagainya, Deklare mulai hari ini, Doakan mereka, Tiap hari tumpangin tangan mereka, Tiap hari anak-anakmu, Akan menjadi besar dan sejahtera, Di dalam rumah Tuhan, Tuhan, Amin, Saya menerima banyak pertanyaan, Pak takut enggak kita membesarkan anak, Dalam situasi zaman seperti ini, Enggak, Karena zaman sekarang, Bukan berarti lebih baik daripada zaman dulu, Pak tahu zaman sekarang lebih jelek daripada zaman dulu, Sejak zaman dulu, Kehancuran moral, Sudah terjadi di mana-mana, Bahkan Tuhan belum pernah menghancurkan, Kota modern sekarang ini, Tuhan sudah menghancurkan Sodom dan Gomorrah, Berarti kebijakan mereka sudah lebih daripada zaman kita sekarang, Are you with me? Enggak usah takut, Janji Tuhan pegang, Ayat yang ke-14 berkatakan, Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, Engkau akan jauh dari pemerasan, Sebab engkau tidak akan usah takut lagi, Dan engkau akan jauh daripada kekejutan, Sebab ia akan mendekatkan kepadamu berkatnya anugerahnya, Itu sebabnya judul khotbah ini saya berikan, Menari dalam anugerah, Dance in the grace, Amen, Bukan menarik dengan keberhasilan, Tapi dalam anugerah, Jangan takut dengan masa depan anak-anakmu, Saya sudah berkali-kali bilang, Cara terbaik mendidik anak, Didik dirimu sendiri, Cara terbaik untuk membawa anak rohani, Buat rohani dirimu sendiri, Tunjukkan kepada mereka, Bukan untuk show off, Tapi kehidupan yang jenuin di hadapan Tuhan, Ayat 11 dan 12, Yasa 54, Kita baca, Hai yang tertindas, Yang dilanggar angin badai, Yang tidak dihiburkan, Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, Dan dasar-dasarmu dari batu nilam, Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, Yaitu pintu-pintu gerbangmu, Dan batu menikam merah, Dan perbatasanmu dari batu permata, Saudara, Saya tadi janjikan, Bahwa kota ini bukan cuma dilihat oleh Yesaya, Ini benar-benar sebuah kota, Yang Yesaya lihat, Tapi jauh sebelum Yesaya, Ribuan tahun sebelumnya, Ada seorang yang sudah Tuhan tunjukkan, Namanya Abraham, Abraham sudah melihat kota ini, Ibrani sebelas menulis demikian, Ibrani sebelas ayat yang sepuluh berkata, Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, Dan yang direncanakan, Dan yang dibangun oleh siapa? Nah siapa dia? Abraham, Abraham sudah merindukan, Ada sebuah kota, Yang didesain, Dan dibiayai, Dan dibangun oleh Tuhan sendiri, Semuanya, Biayanya oleh Tuhan, Ibrani sebelas ayat 16, Kita lihat, Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, Yaitu satu tanah air surgawi, Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka, Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota, Bagi mereka, Hei, Mereka ini siapa? Gak tahu om, Terserah om aja, Cepetan ya, Waktu sudah habis, Mereka ini siapa? Mereka ini keturunan Abraham, Lihat, Dalam secara perjanjian lama, Mereka ini keturunan Abraham, Tapi saya mau berkata, Dalam kitab Galati, Masa 15 atau 14, Berkata, Semua orang yang percaya kepada Yesus, Juga diperhitungkan, Sebagai keturunan Abraham, Jadi kita berhak, Menerima janji-janji ini, Jadi kota yang dijanjikan kepada Abraham, Dan dilihat oleh Yesaya, Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, Kepada Rasul Yohanes, Di pulau Patmos, Di wahyu fasal 21, Ayat 13 sampai 17, Berkata, Di sebelah timur, Terdapat tiga pintu gerbang, Dan di sebelah utara, Tiga pintu gerbang, Dan di sebelah selatan, Tiga pintu gerbang, Dan di sebelah barat, Tiga pintu gerbang, Saudara perhatikan, Berapa pintu gerbangnya? 12, Kenapa 12? Karena itu 12, Suku bangsa Israel, Kota yang dibangun oleh Tuhan, Kota yang didesain, Di arsiteknya oleh Tuhan, Kota yang didanai oleh Tuhan, Selalu ada janji dengan bangsa Israel, Perjanjian lama, Tetapi terus dimanifestasikan, Dalam diri kita 14, Dan tembok kota itu, Mempunyai 12 batu dasar, Di atasnya tertulis ke 12, Nama ke 12 rasul, Anak domba itu, Lagi-lagi, 12 rasul, 12 suku, 12 rasul, 15, Dan ia yang berkata dengan aku, Mempunyai satu tongkat, Mengukur dari emas, Dan mengukur kota itu, Serta pintu-pintu gerbangnya, Dan temboknya, Kota itu bentuknya, Empat persegi panjang, Sama dengan lebarnya, Dan ia mengukur kota itu, Dengan tongkat itu, 12 ribu stadia panjangnya, Dan lebarnya, Dan tingginya sama, Lagi-lagi, 12, 12, 12, Lalu ia mengukur temboknya, 140 hasta, Menurut ukuran, Manusia, Sudara perhatikan, Inilah, Kota Yerusalem baru, Yang turun dari sorga, Kota Yerusalem yang lama, Akan Tuhan hancurkan, Tapi Tuhan akan ganti, Dengan kota Yerusalem yang baru, Dan, Alkitab mencatat, Kalau sudara baca seluruhnya, Dalam mohi fasal 21 ini, Tidak ada matahari disana, Kenapa? Karena mataharinya adalah Tuhan sendiri, Cahaya kemuliaan Tuhan begitu kemilau, Disana, Tidak ada baik Allah, Tidak ada temple, Tidak ada tabernakal, Kenapa? Karena baik Allahnya, Adalah Tuhan sendiri, Ayo hit me, Sudara, Inilah kehidupan yang Tuhan janjikan, Jangan tunggu nanti, Sampai masuk sorga, Baru kita menikmati ini, Yesaya berkata kepada kita, Yesaya 54 ini, Suasana sorga, Suasana seperti itu, Akan ada dalam diri kita, Ada dalam rumah tangga kita, Ada dalam bisnis kita, Ada dalam kehidupan kita, Jangan izinkan, Manusia daging kita, Menyiksa manusia rohani kita, Mungkin manusia rohani kita, Belum melihat perubahan, Belum melihat mujijat, Tapi pakai iman, Minggu lalu saya sudah katakan, The only currency in the kingdom of God, Is faith, Iman, Dan percayalah, Ini waktunya, Semua janji-janji Tuhan, Akan digenapi, Mari kita menari dalam anugrah, Sebelum semuanya terjadi, Tapi kita sudah percaya, Dan kita akan menikmati, Step by step, Kehidupan kita, Kita bangkit berdiri, Ya Tuhan, Ya Bapak, Biarlah perkataanku, Yang terbatas, Kau jadikan, Satu kehidupan, Dalam hidup kami semua Tuhan, Baik kami yang disini, Mupun kami yang dimanapun, Kami berada, Yang mendengar lewat zoom, Yang mendengar lewat youtube, Yang mendengar lewat online, Kami percaya Tuhan, Engkau sama kuasanya, Rohmu tidak terbatas, Oleh dimensi ruang dan waktu, Tapi rohmu hidup dan berkata, Tuhan, Kami mau berkata, Aku mau deklar, Hari ini Tuhan, Yang sedang dalam keadaan terpuruk, Yang merasa ditinggalkan, Yang merasa hidupnya belum berguna, Yang merasa dalam keadaan padang pasir, Yang merasa sedang menderita penyakit, Yang merasa dalam keadaan apapun, Dalam nama Yesus, Terima firman Tuhan, Dan hidup dan menarilah dalam iman, Dan anugerah Tuhan, Jangan izinkan kejadian, Untuk menikam engkau, Jangan izinkan kejadian pengalaman masa lalu, Untuk menekan engkau, Untuk menghancurkan engkau, Tetapi biarlah, Kehidupan kita, Berdasarkan iman, Hambasil perkataanku Tuhan, Dalam nama Bapak Anak dan Ruh Kudus, Dan hamba mensil semua janji-janjimu, Dalam Yesaya 54 ini, Untuk engkau terapkan dalam hidup kami, Sekarang ini Tuhan, Sehingga kami bisa menari dalam anugerah, Walaupun kami belum melihat hasilnya, Walaupun kami belum melihat faktanya perubahan, Tapi kami mau melihat, Dengan iman kami, Dan kami persekutukan, Roti ini dengan tubuhmu, Cawan minuman ini dengan darahmu, Untuk benar-benar menjadi makanan, Dan minuman sejati, Dan kami membuat covenant abadi dengan engkau, Dalam nama Yesus, Amin, Sudah berhidupan,